Salam Indonesia Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru Informasi yang sangat menyenangkan Bahwasannya yang mendapatkan THR itu bukan hanya kepala desa dan perangkat desa saja Ada informasi terupdate bahwasannya perangkat kampung pun bakal mendapatkan THR di tahun 2024 Adapun besaran THR yang bakal diterima disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video berikut Buat teman-teman yang belum subscribe ya Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Dikutip dari prokal.co Ini judulnya seperti ini ya Alhamdulillah perangkat kampung di Berau Disiapkan THR Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Berau Tentera Merahayu Menerangkan bahwa tahun ini Kepala Kampung dan 8 kategori lainnya akan mendapatkan tunjangan Hari Raya atau THR Hal itu kata tentera mengacu pada peraturan Bupati Berau dan telah dilakukan sejak 2020 silam Alhamdulillah di Berau sejak 2020 perangkat kampung mendapatkan THR Selamat buat teman-teman kita nih Perangkat kampung yang berada di Kabupaten Berau Di tahun 2024 ini bakal mendapatkan lagi THR Dan semoga saja bukan hanya di Kabupaten Berau saja ya Tetapi meluas ke kabupaten kota lainnya di seluruh Indonesia Agar teman-teman perangkat kampung maupun perangkat desa lainnya Mendapatkan THR seperti ASN Dan berikut ini kategori lainnya yang bakal mendapatkan THR ya Selain Kepala Kampung atau Perangkat Kampung Di sini dikatakan oleh Tentram ya Selain Kepala Kampung Ada Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan atau Kaur Kampung Kemudian Permatur Badan Permusawaratan Kampung BPK Ketua RT hingga Tenaga Gerohanian Selamat nih Ketua RT juga ya Di sini mendapatkan jatah THR Kemudian yang lainnya adalah Petugas Perpustakaan Kampung Juga termasuk Ketua RT dan Setap Pelayanan dan Administrasi Kampung Juga mendapatkan THR tambahnya Nah ini adalah salah satu contoh ya Kabupaten yang memberikan THR kepada perangkat kampung Ketua RT dan lainnya juga tetap mendapatkan ya Semoga saja bukan hanya di Kabupaten Berow ya Teman-teman Kabupaten Kota di Indonesia pada akhirnya Para perangkat desa, perangkat kampung RT RW Mendapatkan juga THR di tahun 2024 Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat ya Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!